Intro Sahabat Kompas.com Rivalitas dua kader PDIP Puan Maharani dan Ganjar Pranobo Menuju Pilpres 2024 kian menguat Eskalasi suhu politik diantara keduanya semakin kentara Terlihat dari sindiran-sindiran Puan ke Ganjar Hal ini terlihat saat Puan menyindir perihal ada gubernur yang tak menyambutnya Padahal Puan seorang ketua DPR Meski tidak menyebut nama sang gubernur Namun dirinya membandingkan gubernur itu dengan sikap kader PDIP di Sulawesi Utara yang menyambutnya Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Solo FX Hadi Rudiatmo mengatakan Sosok gubernur yang disindir oleh Puan adalah Ganjar Pranobo Menyikapi hal tersebut Ganjar menyatakan akan jadi orang terdepan saat menyambut Puan jika nanti berkunjung ke Jawa Tengah Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno Menilai konflik itu lebih menguntungkan Ganjar ketimbang Puan Pasalnya Puan tidak hanya sekali menyindir gubernur Jatang itu Sebelumnya pada Mei 2021 Ganjar tak diundang dalam acara ulang tahun PDIP di Semarang yang ikut dihadiri Puan Dalam kesempatan itu Puan menyinggung sosok pemimpin yang hanya tampil di media sosial Dan menurutnya tak layak jadi capres Hal ini menurut Adi terkesan menyudutkan Ganjar dan terlihat bahwa PDIP sengaja menjadikan Ganjar anak tiri Kekesalan Puan akibat tidak disambut oleh Ganjar menuhi kritik Dirinya dianggap elitis dan feodal karena tidak ada aturan tertulis yang mengharuskan gubernur menyambut Ketua DPR Jika ada kunjungan ke daerah Namun menurut Adi serangkaian peristiwa tersebut berguna untuk mendongkrak elektabilitas keduanya Adi memprediksi PDIP nantinya akan mengusung Ganjar sebagai calon presiden di Pilpres 2024 Hal ini karena menurut survei elektabilitas Ganjar tembus 20% dibanding Puan yang umumnya di bawah 5% Namun jika elektabilitas Puan melejit namanya akan menjadi pertimbangan PDIP Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!